5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel Youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2 Kita belajar di tema 6, Merawat Hewan dan Tumbuhan Subtema 2, Merawat Hewan di Sekitarku Pembelajaran yang ke-6 Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Adik-adik pada waktu istirahat Siti, Dayu dan Beni itu bermain di lapangan Di dekat lapangan itu ada kolam ikan kecil adik-adik Siti dan Dayu sedang mengobrol sedangkan Beni melihat ikan di dalam kolam Yuk kita simak obrolan mereka adik-adik Aku senang sekali belajar tentang peraturan yang ada di sekolah Jadi aku makin tahu hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan Kata Siti Betul sekali Siti jawab Dayu Selain itu aku juga suka belajar cara memelihara hewan di sekitar kita Jadi kita tidak boleh menyakiti hewan Kata Beni adik-adik Aku juga setuju denganmu Beni Ikan di kolam ini juga harus dirawat Kata Dayu Lalu disini Beni dan Dayu melihat Edo membuang sampah di kolam itu adik-adik Edo kenapa kamu membuang sampah ke kolam? Itu namanya melanggar peraturan Oh iya aku lupa Baiklah akan aku ambil lagi sampahnya Maafkan aku teman-teman Kata Edo Adik-adik disini ya Edo itu melanggar peraturan Dengan membuang sampah sembarangan Apalagi membuang sampah di kolam ikan adik-adik Apakah di sekolah kalian ada kolam ikan? Jangan sampai ya kalian membuang sampah ke kolam ikan Atau membuang sampah sembarangan Nah Edo ini juga meminta maaf atas kesalahannya adik-adik Adik-adik apakah peraturan sekolah yang ada dalam percakapan tadi? Nah peraturan sekolah yang ada dalam percakapan tadi itu tidak membuang sampah sembarangan Lalu mengapa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan? Ya karena dengan membuang sampah sembarangan itu bisa menyebabkan lingkungan kita kotor Bisa terjadi banjir dan menjadi sarang penyakit juga adik-adik Jadi jangan membuang sampah sembarangan ya Lalu apa yang harus kita lakukan saat ada yang melanggar peraturan? Seperti teman-temannya Edo tadi melihat Edo melanggar peraturan Apa yang harus kalian lakukan adik-adik? Ya kalian harus berani menegur atau mengingatkan orang yang sudah melanggar peraturan Tentunya mengingatkan dan menegurnya dengan baik dan sopan ya Jadi harus berani adik-adik kalau ada orang yang melanggar peraturan kita tegur atau kita ingatkan Adik-adik sebutkan dua hal penting yang ada pada cerita tadi Pada percakapan tadi Nah dua hal penting itu yang pertama dari percakapan tadi ya Kita itu harus merawat hewan dan tidak menyakiti hewan Kita juga tidak boleh membuang sampah sembarangan Adik-adik coba kalian tuliskan dari percakapan tadi Kata-kata yang berawalan dengan huruf kapital Nah disini Kak Citra sudah membuat percakapannya Mana saja yang diawali dengan huruf kapital Disini Kak Citra akan menggarisbawahi Kalian bisa tulis di buku tulis kalian Mana saja yang menggunakan huruf kapital Nah yang pertama ada kata Siti ya Diawali juga dengan huruf kapital Lalu aku Nah ini di awal kalimat memakai huruf kapital juga Jadi ini juga di awal kalimat Karena kalimat yang ini sudah diakhiri dengan tanda titik Berarti ini kalimat yang baru adik-adik Lalu ada kata Dayu Ya ada betul Nah betul disini termasuk awal kalimat juga Memakai huruf kapital Lalu ada kata Siti Nama orang Beni nama orang Selain ini di awal kalimat Lalu berikutnya jadi Jadi Dayu Aku Beni Ikan ya Disini ada kata ikan Lalu ada Edo Beni Edo Itu karena awal kalimat Edo Lalu ada Oh Nah ini karena awal kalimat Baiklah Maafkan Nah disini adik-adik Ternyata banyak sekali penggunaan huruf kapital pada percakapan ini Dari nama orang Lalu di awal kalimat juga menggunakan huruf kapital Adik-adik Adik-adik berdasarkan kata-kata yang kamu tuliskan huruf kapital itu digunakan pada apa Yang pertama itu pada awal nama orang Lalu di awal kalimat dan di awal menulis kalimat percakapan Seperti tadi di awal kalimat percakapan itu ditulis dengan menggunakan huruf kapital Adik-adik berikut adalah hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di sekolah Baca kalimat pada kotak lalu hubungkan pada gambar yang sesuai Kalian juga bisa mewarnai di buku kalian ya Jika menurutmu itu sesuai dengan peraturan sekolah Kita lihat disini adik-adik ya Ada hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan Yang pertama mana yang mencoret-coret tembok kelas Ya ini adik-adik ini termasuk hal yang boleh dilakukan atau tidak boleh Yang tidak boleh dilakukan adik-adik Yang kedua membuang sampah pada tempatnya Ya gambar ini ya adik-adik ya Ini hal yang boleh dilakukan di sekolah Melaksanakan tugas piket kelas Ya yang gambar ini Apakah ini boleh dilakukan di sekolah Tentunya boleh adik-adik ya Jadi kalian tahu mana yang boleh dilakukan di sekolah Dan mana yang tidak boleh dilakukan di sekolah Adik-adik perhatikan huruf kapital dan tanda baca Yang harus digunakan pada kalimat Nah disini ada teks yang akan kalian tulis kembali Dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda baca Gunakan huruf tegak bersambung adik-adik Nah disini ada bacaannya nih ya Tapi disini belum memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda titiknya Atau tanda bacanya Ya contohnya disini Nama Siti kok S nya kecil Ya kan Seharusnya memakai huruf kapital Ya Siti memelihara burung Seharusnya disini ada tanda baca titik Ya ini juga salah ini adik-adik Nah kita akan betulkan bersama-sama Menggunakan huruf kapital ya Disini sudah Kak Citra tuliskan ya adik-adik Siti memelihara burung titik Ya ada tanda titiknya Nah lalu kalimat berikutnya Siti karena nama orang harus diawali huruf kapital Rajin merawat burung peliharaannya Tanda titik lagi Setiap hari Nah kata setiap ini karena diawal kalimat Menggunakan huruf kapital Setiap hari burung diberi makan secara teratur Berikutnya Makanan burung itu Buah pisang dan buah pepaya Makanan karena di awal kalimat Harus memakai huruf kapital Pada hari minggu Lani bermain ke rumah Siti Pada karena di awal kalimat Pakai P nya besar Minggu karena nama hari Itu juga memakai huruf kapital Atau huruf besar Lani dan Siti ini juga memakai huruf kapital Karena nama orang Lani suka dengan burung peliharaan Siti Karena suaranya indah Nah disini nama orang juga sudah memakai huruf kapital Coba adik-adik salin ya Di buku tegak bersambung kalian Adik-adik Siti itu pergi ke pasar bersama ibu Siti membeli 1 kg pepaya Nah penjual pepaya menimbang dengan timbangan seperti gambar ini Ini adalah timbangan pasar ya adik-adik ya Nah sekarang Penjual biji jagung juga menimbang dengan menggunakan timbangan seperti gambar di bawah ini Ini disebut dengan timbangan kue ya Yang kita tahu timbangan kue Nah sekarang adik-adik Karena tadi Siti sudah membeli pepaya Siti lalu membeli 200 gram jagung Nah penjual jagungnya menimbang dengan timbangan yang ini Sekarang pertanyaannya adik-adik Menurut adik-adik manakah yang lebih berat 1 kg pepaya ataukah 200 gram biji jagung Kak yang lebih berat biji jagung Salah adik-adik Mengapa salah? Karena disini satuannya berbeda Pepayanya 1 kg Biji jagungnya 200 gram Nah untuk membandingkan mana yang lebih berat Harus disamakan dulu satuannya Misalnya 1 kg pepaya itu sama dengan 1000 gram Kita jadikan gram kan Nah 1 kg itu kan 1000 gram Nah sekarang kalau sudah sama nih Satuannya Baru kita bandingkan Biji jagungnya 200 gram 1000 gram dan 200 gram lebih berat mana? Ya lebih berat yang 1000 gram Yaitu miliknya pepaya Maka pepaya itu lebih berat Daripada biji jagung Jadi kalau belum sama satuannya Jangan langsung dibandingkan adik-adik Berikutnya timbangan manakah yang dapat mengukur benda yang lebih berat adik-adik Nah untuk yang mengukur benda lebih berat Karena disini adalah timbangan gram Yang pastinya yang lebih berat itu bisa timbangan yang pasar ini ya Dapatkah kamu menyebutkan perbedaan dari dua timbangan ini? Kalau yang timbangan pasar ini Untuk menimbangnya menggunakan anak timbangan atau biji timbangan Kalau yang disini untuk mengetahui hasil timbangan itu menggunakan angka yang disini ya adik-adik ya Karena ini digital Ada juga yang bentuknya memakai jarum juga Nah kalau perbedaan yang lainnya Ini timbangan pasar ini daripada timbangan kue ini Lebih banyak akan menimbang yang ini Atau banyak benda-benda berat yang bisa ditimbang dengan timbangan pasar ini Daripada timbangan yang timbangan kue ini adik-adik Itu perbedaan dari dua timbangan tersebut Adik-adik perhatikan tulisan di dalam kota Adik-adik tentunya masih ingat bahwa satu kilogram itu sama dengan seribu gram Nah seribu gram itu dari mana? Ya ini seratus gram ditambah 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 seratus gram Totalnya sama dengan seribu gram Jadi adik-adik tidak perlu menghafalkan ini Kalian yang penting tahu satu kilogram itu sama dengan seribu gram Nah sekarang tadi adik-adik ya timbangan besi atau timbangan pasar tadi bisa dipakai untuk menimbang benda yang lebih berat Sedangkan timbangan dengan jarum yang menunjukkan angka bisa digunakan untuk benda yang lebih ringan Sekarang kita akan memperkirakan berat benda pada gambar adik-adik Kita akan melingkari ukuran berat yang menurut kita sesuai dengan gambar tersebut Misalnya contoh yang pertama ini adalah kentang Kira-kira kalau kentang sebanyak ini itu beratnya berapa adik-adik 2 kg atau 200 gram Nah 2 kg itu lebih berat adik-adik karena 2 kg berarti 2000 gram dibandingkan 200 gram Kalau kentang seperti ini kan berat adik-adik berarti perkiraannya beratnya adalah sekitar 2 kg Kita lihat gambar berikutnya ada semangkuk tepung, tepung itu ringan adik-adik Kalau hanya semangkuk tepung itu apakah beratnya 5 kg atau 500 gram? Menurut adik-adik berapa? Kalau hanya semangkuk itu ya beratnya sekitar 500 gram Kalau 1 karung baru mungkin 5 kg adik-adik Karena tepung itu kan ringan tidak seberat kentang adik-adik Berikutnya ada gambar ikan Wah ikannya agak banyak adik-adik Ibu membeli titik-titik ikan menurut adik-adik kalau segini itu 1 kg atau 100 gram Nah kalau banyak seperti ini tentunya 1 kg Mungkin kalau hanya 1 ikan itu mungkin beratnya 100 gram Tapi kalau ikannya banyak seperti ini ya perkiraannya 1 kg Gambar berikutnya ada coklat adik-adik Nah menurut kalian berat coklat di samping itu adalah berapa? 2 kg atau 200 gram? Ya kira-kira disini adalah 200 gram ya Karena tidak terlalu besar dan tidak terlalu berat Ini hanya sedikit coklat Jadi perkiraannya 200 gram bukan 2 kg Kalau 2 kg itu kan 2000 gram Ya tidak mungkin ini 2000 gram adik-adik Ya selanjutnya nih adik-adik ada gambar telur Nah kalau telur sebanyak ini menurut adik-adik itu Ibu menyimpan berapa kilogram atau gram telur di dalam keranjang Menyimpan 2 kg atau 100 gram Kalau sebanyak ini otomatis 2 kg adik-adik karena semakin berat Kalau 1 telur mungkin bisa 100 gram Tapi ini 1 keranjang berarti 2 kg Lalu berikutnya ada semangkok nasi Kalau semangkok nasi ini beratnya itu 25 kg atau 250 gram Wah kalau 25 kg itu 1 karung beras adik-adik Kalau ini hanya semangkok nasi ya sama dengan 250 gram Jadi kalau bendanya itu semakin berat otomatis Berat bendanya juga semakin tinggi Tapi kalau benda itu semakin ringan ya Berarti beratnya semakin ringan adik-adik Nah demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6 Sub tema 2 pembelajaran yang ke-6 Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya